Hai balik lagi di Deli Mili kali ini saya mau masak masak sayur yang gampang yang mumpun bisa membantu saat sahur atau buka puasa ini dia dan untuk menu kari Jepang ini sudah ada di video saya tahun 2001 silahkan dicari aja ya di sini bahannya bahan yang biasa aja ya di sini ada brokoli ada bangkuang nah nggak tahu ya apakah kalian sering atau pernah bangkuang ini dijadikan sayur gitu ya ditumis begitu nah ini dia bangkuangnya saya pilih yang agak tua karena dia ada rasa lebih manisnya gitu nah ini saya potong setelah saya kulitin tentunya saya potong yang seperti panjang-panjang begini Nah untuk bengkuang ini bengkuang atau bangkuang itu dia ada beberapa manfaat contohnya kayak dia tuh untuk bagus untuk kesehatan jantung untuk mengurangi resiko kanker terus menurunkan berat badan meningkatkan fungsi otak juga terus meredakan gejala menopaus dan juga untuk orang yang diabetes juga ini membantu ya jadi menurunkan kadar gula dalam darah juga mengatasi peradangan dan juga sebagai antioksidan tubuh honestly untuk menurunkan kalau padelkan dengan telah kita tepaskan luar biaya ok tuh kadang bangkuang ini juga enak juga dibikin kayak sayur gitu ya dibikin sayur yang berkuah bukan hanya tumis jadi apalagi kalau dia itu dimasaknya agak lama jadi dia itu kayak seratnya itu kayak kita makan lobak putih nah ini saya lanjutin saya pakai brokoli dan untuk brokoli ini juga mirip-mirip ya manfaatnya itu kayak tinggi antioksidan terus bagus juga untuk jantung lalu dia juga itu bermanfaat untuk menurunkan kolesterol yang kolesterol jahat yang dia itu yang bisa membentuk plak jadi silahkan untuk kalian yang sedang kolesterolnya tinggi gitu silahkan dimakan ini ini dia bagian batang brokoli kadang-kadang kebanyakan orang ya yang saya tahu itu dibuang tapi menurut saya jangan dibuang ya mau bazir itu bisa dibuang dulu kulit-kulit luarnya lalu nanti bagian batang dalamnya itu bisa di iris atau dipotong atau tetap diolah bersamaan dengan daun brokoli yang lainnya yang lainnya selamat menikmati 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 oke oke ini dia bahan yang tadi tabrakan kalau rasanya kalau menurut saya kalau dipakai in butter ini namanya ebi udang yang sudah dikeringkan udah saya cuci juga bersih ya jadi saya pakai saya masak sampai dia itu wanginya keluar kenapa saya pakai ini karena enak aja ketimbang saya pakai yang freshnya selamat menikmati kalau kalian mau rebus dulu kalau kalian mau rebus dulu bengkuang dan ini dia brokolinya itu silahkan ya di rebus sampai dia itu sebentar aja sih gak sampai 1 menit juga di rebus sebentar lalu sampai warnanya agak berubah sedikit kalau mau pakai baking soda gak apa-apa supaya warnanya tetap bagus lalu nanti setelah mateng bukan setelah mateng tapi setelah kalian angkat direndam di air es lalu setelah itu bisa dimasukin ke sini lagi dan tapi jangan dimasak selama ini ya kalau ini saya versinya gak saya rebus dulu jadi saya masak berbarengan direbus dengan air ini dan ini saya tutup nanti dua kali saya tutup ya ini saya tutup pertama lalu abis itu saya kasih bumbu dan abis itu nanti saya tutup lagi setelah saya pastikan dia masih perlu dimasak agar lebih lembut sedikit kalau kalian mau lebih garing ini sepertinya sudah cukup ya tapi karena saya memikirkan anak saya jadi kayaknya agak lembut dikit mereka akan lebih suka ini saya masukin masako merasa sapi lalu saya masukin juga lada nanti saya tambahin lagi sama megi kalau kalian mau gak pakai itu tapi pakai lada, mecin, dan garam itu juga gak apa-apa kalau mau pakai saus tiram juga gak apa-apa tapi kebetulan saya gak pakai saus tiramnya dan itu aja gampang dan cepat masaknya jadi kalau misalkan kalian mau siapin misalkan malemnya sebelum sahur ya misalnya sebelum sahur kalian malemnya itu rebus ini dulu sayur-sayurannya dan iris-iris bahannya lalu nanti begitu mau sahur tinggal dijemblung-jemblungin aja tak merset makasih gilla berkata selamat menikmati selamat menikmati menu masakan yang bisa membantu di saat remadan ini jangan lupa juga untuk di subscribe, di like dan di tekan loncengnya lalu ditonton video-video lainnya terima kasih telah menyimak dan telah menonton thanks for watching assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati